Semenjak adanya sirkuit Mandalika, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat semakin banyak dikenal. Tak hanya keindahan sirkuit saja yang menjadi sorotan. Namun, pesona alam di dekat sirkuit Mandalika juga turut menarik perhatian, termasuk keindahan pantainya. Oleh sebab itu, saat berkunjung ke Mandalika, traveler tak boleh melewatkan keindahan pantai di sana. Dikutip dari tribuntravel.com, berikut rekomendasi pantai di dekat sirkuit Mandalika yang wajib traveler kunjungi. Yang pertama, Pantai Kuta Mandalika. Pantai yang kerap menjadi lokasi upacara besar atau upacara sasak ini berada di desa Kuta Pujud, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pantai ini terkenal memiliki area wisata yang luas dengan hamparan pasir putih yang sangat bersih. Yang kedua, Pantai Seger. Lokasi Pantai Seger ada di Kuta Pujud, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pantai ini terkenal memiliki pasir yang bersih serta air laut yang bening, sehingga sangat cocok untuk aktivitas snorkeling. Rekomendasi yang ketiga adalah Pantai Tanjung Aan. Pantai Tanjung Aan berada di Pengembur, Kecamatan Pujud, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selain menikmati pemandangan laut, Pantai Tanjung Aan juga dikenal sebagai spot berburu kuliner khas mandalikat. Bahkan, di pantai ini traveler bisa melihat keindahan bawah laut dengan snorkeling. Yang keempat, Pantai Tanjung Bongo. Pantai ini masih satu lokasi dengan Pantai Tanjung Aan yang berada di balik bukit Merese. Meski tak terlalu populer, namun pantai ini memiliki pesona yang tak kalah menakjubkan dengan pantai lainnya. Yang terakhir ada Pantai Batu Berang. Berbeda dengan pantai lainnya, Pantai Batu Berang memiliki hamparan pepohonan mangrove yang sangat rindang. Jika beruntung, traveler dapat melihat satwa-satwa yang masih ada di hutan mangrove secara langsung. Ada pun untuk lokasinya sendiri, Pantai Batu Berang berada di Serenang, Desa Mertak, Pujud, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!